Wah, ini sih loncengnya, weh. Aman. Sekarang bisa tidur. Nyenyak. Meri! Saya, Tuan. Kelewasan. Ini yang kenal. Selamat siang, Tuan. Kamu kan tau, gue lagi ngambil cuti pendek di kantor. Toleran dikit sama nasib istri dong, Tuan. Pagi-pagi udah harus bangun. Gak pernah bisa cuti, gak pernah bisa libur. Gak pernah bisa mbangkong. Mbangkong? Mbangkong artinya bangun siang, Tuan. Udah deh, jangan ursin gue. Ursin tuh adek kamu. Kalau libur gini, pasti gak ada libur. Enak aja ngomong. Sian udah bangun dari tadi, tau. Alah, omong kosong. Gue berani taruhan. Gak usah pake taruhan deh, lihat aja sendiri. Gue tetep gak percaya, Mer. Terserah. Kalau kedapetan tuh anak masih molor, gue balas kerjain tuh anak. Hmm. Hmm. Apa sudah pada bunyi lagi? Sian udah gak tidur lagi, ah. Biar macam ini sewot. Hahaha. Gue bilang juga apa. Gue kerjain ya anak. Biar gak dimanjat terus sama empuknya. Hahaha. Mau ngapain Ciku ya? Hahaha. Ha 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 ha. Hahaha. Hahaha. Ya ha 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 ha. Ah ho lo ma ass. I'm ya ha 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 ha. Terima kasih. Terima kasih. Apa-apaan sih kamu? Pakai naruh ember segala. Mengerjain Jimmy ya? Eh, sembarangan. Justru Mas Jimmy yang ngejain Sion, Mbak. Tadi waktu dia marah-marah, Sion pura-pura tidur. Sekarang turunin tuh ember. Kamu ke supermarket. Beli yang gue tulis. Caran beginian sih udah kuno. Siapa ya? Gue. Mumpul lagi cuti pendek. Kita santai. Karambo. Sion! Sion! Rengsek tuh anak. Makin budak aja, Sion! Lagi ngapain gitu anak? Sion! Ada apa sih, Jim? Eh, Merk. Kucing gak usah ngelompat. Terus ngelain papan kerambol. Ininya berantakan. Kirain gempa bumi. Ntar. Kalau Sion gue temuin, gue bikin gempa bumi beneran. Sion! Ada apa sih, Jim? Kamu lagi ngapain? Aduh. Ini kecara deh kamu nih, Merk. Eh, jangan jadi maling teriak maling deh. Bukannya tadi kamu yang naruh di situ. Udah buruan nganti pakaian, ntar masuk angin. Sion kemana? Lagi ke supermarket. Ke supermarket? Aduh. Lewat mana tuh anak? Sampai bisa lewes. Merk. Ngan kerambol lu sama gue? Main apaan? Kerambol. Kamu gak salah alamat? Ah, gencel. Ntar gue ajarin. Cuman nyentil, masukin ke lubang. Oh, iya, iya. Jelas. Nah. Gimana? Gini, Merk. Kamu tinggal nembak ke sini. Tapi caranya, tak tok dulu begini. Tuh, ke sini. Pukulnya yang keras. Tuh, biar buber semua ya. Semuanya dipencariin ke sini. Iya. Gampang kan? Tak tokin dulu ke situ. Oke, nombang ya. Aduh, sorry, Merk. Gimana sih, Merk? Aduh, banyak ya taruh gue. Cuman sentil segitu aja. Aduh, gue kan udah bilang. Kamu salah alamat ngajak gue main beginian. Nah, salah alamat secara alamat. Tapi jangan biji kerambol kamu di alamatin ke cara gue dong. Ya. Loh, kenapa? Iya, iya, iya. Ya gue ke situ ya. Oke, udah. Loh, kamu mau kemana, Merk? Mau ke rumah Santi. Dia lagi ribut sama Habil. Santi nuduh, Habil bohong. Habil nuduh, Santi yang bohong. Gue tau siapa yang bohong. Siapa? Ya, Santi. Lo belum tau masalahnya, kamu udah berani nuduh. Ih, ini sih udah bukan rahasia umum lagi, Merk. Kalo laki-laki ribut sama perempuan, soal siapa yang bohong, udah pasti perempuan yang bohong. Enak aja. Ya, selama ini gue pikir terong kamu aja yang gede. Gak tau yang sekarang mulut kamu ikutan gede. Ini mbak, bantiannya. Lemparin aja ke mulut Jimmy. Hah? Lempar sama mas Jimmy. Dia minta digituin. Sini kamu. Bener nih, mas Jimmy udah lupa di rumah ini. Eh, macem-macem gue embat loh. Loh, atau embatin lempar sama ini? Sini, sini. Berapa sih mas? Eh, lo kan tadi ngerjain gue. Sekarang lo mesti main sama gue. Kalo gak mau, gue gecek loh. Loh, bukannya mas Jimmy yang mau ngerjain Sion? Udah, diam. Duduk situ. Kamu tau dari mana kalo gue pasang perangkap? Dikasih tau Mary ya? Pak Mary sendiri hampir kena loh. Malah Sion yang kasih tau. Waktu mas Jimmy pasang ember, Sion kan liat. Cuma Sion pura-pura tidur. Kok lo bisa lolos? Sion, punya ilmu. Ilmu hitam. Oh, jalan. Dari tadi ngomongnya bolak-balik, melulu. Soal siapa yang pake keluar duit segala. Loh, memang kenyatanya saya yang keluar duit? Ih, kalo begini terus enggak bakalan beres. Semua harus diatasi dengan kepala dingin. Gimana gue mau kepala dingin? Setiap gue masukin buah gue, jadi tangan lo ngalingin di pinggir lubang. Siapa yang taruh jari? Lihat nih, tangan lo barusan begini nih. Siapa bilang? Ih, lo katanya mata gue buta. Udah, ngaku kalah aja deh mas. Eh, gue enggak mungkin kalah sama lo. Setiap giriran gue, tangan lo mesti ada yang megangin dari belakang. Jadi mas ini nuduh siun curang. Gue sih enggak nuduh ya. Gue cuma enggak habis pikir kenapa sih lo ngebohong. Waktu gue tanya, mana sisa kuetar yang tinggal sepotong. Kamu bilang kan habis dimakan tikus, tapi begitu gue buka kulkas, enggak tahunya masih ada. Ih, bohong. Gue enggak pernah bilang kalau kuetar habis dimakan tikus. Aduh, yang gue bilang sepotong jatuh, terus gue buang. Yang satunya lagi kan lo yang makan. Tapi lo enggak pernah nyalain tikus. Sebetulnya enggak usah rame. Masalahnya cuma karena salah paham aja. Lagian ngapain sih kayak anak kecil? Cuma karena sepotong kuetar, bisa rame begini. Aduh, lagian kalau kedengeran tetangga bisa malu. Masalah kuetar cuma pecetos aja, Mer. Tapi kalau ini masalah prinsip, masalah kejujuran. Eh, bagi gue lebih dari soal kejujuran. Tapi masalah krisis kepercayaan suami terhadap istri. Eh, terus sekarang pada maunya gimana? Maunya gue, Meri, pulang dulu. Sion main curang. Enggak bisa. Sion main curang. Enggak, Sion gak curang. Masa cuma main kerambul curang. Cuma Mas ini penasaran, soalnya dia enggak bisa kalahin Sion. Enak aja dengan saya main lo. Oke, kita perlu buktikan dengan saksi. Semuanya jadi saksi. Bil, bantuin gue, Bil. Boleh, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 oke. Dia sendiri kan ciri main curang, panggil batuk segala. Loh, siapa yang curang? Emang ada peraturan yang larang orang batuk. Gue mau nerusin masak. Gue pegang ngeliat orang berantem. Loh, 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 Mer. Urusan gue sama Santi gimana? Kan belum kelar. Loh, minta tolong sama Jimmy. Dia suka berantem juga. Dia pasti bisa nyelesain urusan kalian. Oke? Meri, emang bener, Bil. Kalau gue gak akan jadi, Bang. Dulu mungkin gue udah jadi pengacara. Kalau mas Jimmy jadi pengacara, orang yang gak salah bisa masuk penjara. Betul, Yol. Gue gak setuju kalau lo jadi wasit kita. Gue ogah. Ntar lo jadi berpihak sama si Habil lagi. Hei, gue ini wasit yang adil. Kalau gue dengar apa yang kalian ributin, menurut pandangan gue kalian berdua bohong. Enak aja. Gak tau ujung pangkalnya. Nuduh bini gue tukang bohong. Berani-beraninya ya ngatain laki gue tukang bohong ya. Kok jadinya makin rame? Ya abis, Jimmy ngatain laki gue tukang bohong. Enak aja dia kalian suka ngebohong. Gue juga gak terima kalau Jimmy nuduh bini gue tukang bohong. Hei, menurut apa yang gue dengar, kalian kan tadi main tuduh-tuduhan soal kuetar. Iya, kata Mary kita berdua berantem cuma salah paham doang, tau. Aduh, kalian lupa ya. Tiga hari lagi kan kita mulai puasa. Orang-orang udah mulai diuji imannya. Nah, jadi kalau gak disadar-sadarin, emang kita tuh gampang emosional. Nah, memasuki bulan puasa, sebaiknya hati kita adem, bersih, gitu. Kita pulang aja yuk. Makasih ya, Mio.